Perlu diketahui jika tidak semua venue memiliki spesifikasi sound system, terutama audio mixer yang support untuk kebutuhan live streaming, yang sering terjadi ketika menggunakan sound system dari venue. Pengaturan di venue juga akan mempengaruhi kualitas audio di live streaming, dan seringkali noise audionya juga tinggi. Hai guys, selamat datang kembali di channel FVO Multimedia. Untuk mendukung karya kita, jangan lupa subscribe ya, lalu klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi update dari FVO Multimedia. Kalau konten ini bermanfaat, silahkan share ya. Selamat menonton! Halo kembali lagi di channel FVO Multimedia. Melangsungkan event secara online dengan konsep live streaming, memerlukan persiapan dan eksekusi yang jauh berbeda dengan event yang diselanggarakan secara offline. Banyak hal yang perlu disiapkan, baik yang sifatnya non-teknis atau teknis. Meskipun sudah dipersiapkan dengan baik, dalam praktek jam kadang-kadang masih aja ada kendala yang dialaminya, dan tentunya akan mengganggu kelancaran event. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan yang sama ya, berikut ini akan dibahas 7 kesalahan yang sering dilakukan saat live streaming event. Kesalahan pertama, salah pilih lighting. Kesalahan yang satu ini sering banget dilakukan, terutama live streaming event dengan konsep webinar atau talkshow. Konsep video shooting dengan jarak yang dekat memerlukan color akurasi yang tinggi, terutama untuk warna kulit atau skin tone. Masih banyak yang menggunakan step lighting seperti Fresnel, Mini Brute, Parlet, bahkan Footlight untuk penerangan utama atau main light. Stage lighting tipe ini memiliki rating CRI dan TLCI yang rendah. Akibatnya, warna yang ditangkap oleh kamera cenderung tidak akurat. Lighting Fresnel dan Mini Brute Brum White menghasilkan skin tone yang cenderung kekuningan. Sedangkan Fresnel dan Mini Brute Cool White, Parlet, dan Flood Light cenderung menghasilkan skin tone yang pucat. Dikutip dari situs videomaker.com, lighting yang disarankan untuk kebutuhan seperti ini adalah studio lighting yang memiliki rating CRI 90-95 atau di atasnya, dan TLCI antara 85-100. Lighting yang memenuhi spesifikasi ini antara lain, studio lighting dari brand Godok dan Apucur. Kesalahan kedua, tidak menyiapkan backup koneksi internet. Kesalahan kedua yang sering dilakukan adalah hanya mengandalkan satu koneksi internet untuk live streaming. Koneksi internet menjadi kunci utama lancarnya live streaming event. Tanpa koneksi internet yang handal dan stabil, live streaming event tidak akan berjalan dengan baik. Ada juga yang menyiapkan backup internet dari tethering smartphone. Akan tetapi, hal ini sangat tidak disarankan. Mengingat koneksi dari smartphone memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Salah satu backup koneksi yang disarankan yaitu menggunakan modem Orbit Max dari Telkomsel. Modem titip ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya coverage yang luar, harga paket yang terjangkau, serta koneksi yang stabil dan cepat, sampai dengan 150 Mbps. Kesalahan yang ketiga, yaitu melakukan speed test saat live streaming berlangsung. Nah, yang satu ini juga termasuk kesalahan yang sering dilakukan. Kadang-kadang kita ingin tahu kecepatan dan performance real time saat live streaming. Prosedur speed test yang dilakukan akan mengirimkan atau menerima sejumlah paket data yang bisa mebebani jaringan sesaat. Hal ini bisa menyebabkan melabat atau terpuntuknya koneksi internet saat live streaming berlangsung. Jadi, untuk lebih amannya, lakukan speed test sebelum live streaming berlangsung. Kesalahan keempat, mengandalkan sound system dari venue. Kesalahan ini juga sering dilakukan yang bertujuan untuk menghebat budget. Kadang-kadang hanya mengandalkan perangkat sound system yang sudah disediakan di venue. Perlu diketahui jika tidak semua venue memiliki spesifikasi sound system, terutama audio mixer yang support untuk kebutuhan live streaming. Yang sering terjadi ketika menggunakan sound system dari venue, pengaturan di venue juga akan mempengaruhi kualitas audio di live streaming. Dan seringkali noise audionya juga tinggi. Untuk itu, operator live streaming perlu menyiapkan perangkat sound system, terutama audio mixer terpisah untuk kebutuhan live streaming. Kesalahan kelima, tidak melakukan general rehearsal atau GR. Kesalahan ini sering banget dilakukan, terutama untuk yang baru pertama kali menjalankan event live streaming. Sebenarnya tidak hanya untuk event online, event offline pun GR ini wajib untuk dilakukan. Banyak pihak yang terlibat saat dilangsungkan event setara live streaming, baik itu MC, talent, maupun narasumber yang hadir secara online, memerlukan latihan atau trial terlebih dahulu. Terutama untuk mengecek kualitas audio dan video dari lokasi masing-masing. GR dilakukan minimal satu hari sebelum acara berlangsung, untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Semua materi yang akan ditampilkan secara live streaming, seperti audio, video, maupun materi presentasi, juga perlu di-playback terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada yang korup. Kesalahan keenam, tidak memakai UPS. Kesalahan ini sering dilakukan oleh operator live streaming dengan aliran simple minimalis. Agar peralatan yang dibawanya tidak terlalu banyak, akhirnya penggunaan UPS dikesampingkan. Kita tidak pernah tahu apakah sumber daya listrik yang dipakai, baik dari venue ataupun genset tidak akan bermasalah. Untuk itu, penggunaan UPS wajib, terutama untuk membackup daya peralatan utama, seperti desktop PC, perangkat jaringan, modem, video switcher, kamera, dan source system. Gak apa-apa, repot dikit, yang penting live streaming lancar. Oke next, kesalahan yang terakhir, tidak menggunakan alat komunikasi tim. Yang ini juga kesalahan yang sering dilakukan biasanya untuk live streaming yang simple dengan jumlah crew 2-3 orang. Meskipun event live streamingnya simple, tapi nggak mungkin juga kan kalian koordinasi dengan menggunakan telepon atau video call. Jadi, tetap aja perlu disiapkan alat komunikasi tim yang handal seperti HT atau intercom. Nah, itu dia 7 kesalahan yang sering dilakukan saat event live streaming. Jangan sampai kalian lakukan ya, semoga informasi ini bermanfaat. Nah, itu dia 7 kesalahan yang sering dilakukan saat event live streaming. Semoga video ini membantu untuk kalian yang ingin melakukan event secara live streaming. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen kalau misalkan kalian merasa terbantu dengan video ini. Sekian dari saya, and see you next time. Bye!